Tuhan membalas dan menghukum Asyur yang menentangnya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Nahum 3 ayat 18-19 Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau, bertepuk tangan karena engkau. Sebab, kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus?